Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian Wadi Anwar akan hadir 2 Mei kedua-dua pihak sudah setuju Pendakwa terkenal Ustaz Muhammad Wadi Anwar Ayub akan menghadiri proses siasatan dengan Jabatan Agama Islam Perlis Jaib pada 2 Mei ini seperti yang sudah dipersetujui oleh kedua-dua pihak Perkara itu dinyatakan peguam kepada pendakwa berkenaan Muhammad Jamil Yaakob daripada firmat tentuan Syirhana Muhammad dan partners bahawa anak guamnya akan hadir ke pejabat Jaib pada tarik itu Insya Allah setakat ini kedua-dua pihak bersetuju pada tarik 2 Mei dan ia akan berlansung seperti yang dipersetujui melainkan sekiranya ada keuzuran tertentu kelak Anak guam kami akan hadir bersama dengan peguam beserta penganjur di pejabat Jaib seperti yang diminta oleh Jabatan Agama Perkenaan untuk memenuhi prosedur siasatan yang sedang berlansung katanya kepada Harian Metro hari ini Muhammad Jamil berkata sebelum ini Jaib seminta pendakwa berkenaan untuk hadir pada 17 April namun anak guamnya tidak berkelapangan pada waktu berkenaan atas beberapa sebab yang tidak dapat dialakkan Permohonan penangguhan itu sudah dibuat dan anak guam kami serta pihak Jaib melalui pengarahnya bersetuju tarik 17 April dilapangkan dan tarik baru ditetapkan pada tarik 2 Mei untuk proses siasatan menyentuh isu penangguhan pada 17 April lalu anak guam kami baru saja balik dari Turki serta Syria untuk misi bantuan kemanusiaan akibat bencana di dua negara berkenaan beliau pergi untuk misi berkenaan bersama Ustaz Mahabad Nazmi Karim mengikuti pertubuhan bukan kerajaan NGO Muslim K-Milicia Society melalui masuki kedua-dua negara yang teruk dilanda bencana selain daripada cuaca yang tidak menentu anak guam kami terkandas di lapangan terbang Turki serta cuaca buruk serta keletihan akibat penerbangan panjang pada masa sama tarik berkenaan adalah sangat hampir dengan hariri-hariri fitri yang mana anak guam kami perlu melakukan persiapan bagi meraihkan anak-anak tapis di mahad milik anak guamnya anak guam katanya beliau menegaskan tidak pernah ada mana-mana masa anak guam meelak untuk bertemu katanya pihaknya akan menafikan jahips ada menghubungi anak guam dan memberikan beberapa tarik terima kasih selamat menikmati